Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maria Magdalena Yang daripadanya Yesua pernah mengusir Tujuh roh jahat Lalu perempuan itu pergi beritahukan kepada mereka Yang selalu mengiring Yesua atau Yesus Kristus Dan yang waktu itu sedang berkabung dan menangis Tapi ketika mereka Mendengar bahwa Yesua hidup Telah dilihat olehnya Mereka tidak percaya Sesudah itu Yesua menampakkan diri dalam rupa yang lain Kepada dua orang dari mereka Keduanya perjalanan Jalan Emmaus ya Luar petak disini bicara Emmaus Yaitu Cleopas itu ya Lalu kembalilah mereka memberitahukannya Kepada teman-teman Atau talmudinnya Atau saudara-saudara yang lain Akhirnya Yesua menampakkan diri kepada Kesebelas orang itu ketika sedang makan Yesua menegur ketidakpercayaan Dan kejadilan hati mereka Lalu Yesua berkata pada mereka Ini yang kita baca minggu lalu ya Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang berdaya dan dibatis Akan diselamatkan Tapi siapa yang tidak percaya Akan cukup Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang percaya Mereka akan mengusir setan-setan Gemi namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun minum racun maut Mereka tidak akan celaka Mereka meletakkan tangan atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Haleluya So Marahya Koti Sebenarnya perisiknya gini Banyak daripada Anda sering bertanya pada saya Pak cara gimana punya kuasa Cara gimana hidup di dalam tanda dan menjijat Tetapi Anda dan saya sering lupa Bahwa buah itu gak otomatis Buah itu ada setelah pohon Masak pada musimnya Lah pohon dari mana Pohon itu awalnya dari benih Benih yang mati Yang tertanam Kalau tidak ada kuasa salib Tidak ada Yesua yang 2000 tahun lalu Yesus Kristus yang menanggung Penderitaan Taat pada Bapaknya Setia sampai garis akhir Sampai di tiang gantungan Di permalukan Di atas kayu salib Lewati gesemani Lewati jalan salib Lewati pengorbanan itu Tidak ada Keberisikanan hari ini Demikian juga dalam hidup kita Kalau kita tidak pernah menyangkal diri Daging kita tidak pernah mati Hidup kita tetap egois Hidup kita cuma cari persoalan makan Minum pakaian Sandang pangan papan Atau bahkan mungkin lebih parah Keinginan mata Keinginan daging Kesemuan hidup Tidak akan pernah Anda mengalami Kuasa salib itu Kenapa? Karena ego kita tidak mati Bapak Ibu Karena kita masih terus Kita kalah oleh dunia ini Yang kita kejar Yang kita cari Tidak beda dengan orang-orang dunia Makanya kita penuh kekhawatiran Makanya kita penuh dengan ketakutan Tapi please cobalah Lihat sekeliling Lihat hidupmu dan hidupmu Asal ada makanan Ada pakaian Sudah lebih dari cukup Ya Kalau kita kembali ke alam Tidak ada yang pernah dibiarkan Burung di udara saja Dikliara Makan minum pakaian pun ada Malah dikatakan apa? Salomo Di dalam segala kemegahannya Tidak mendekati sedikit Aja keindahan Dari bunga baku Artinya apa? Kekhawatiranmu Kekhawatiranku Tidak menambahkan apapun Hidup kita tidak akan berubah Kalau kita khawatir Kalau kita takut No Tapi waktu kita percaya Kita lihat bahwa Bapak yang baik Yang memberikan matahari Kepada orang benar Maupun orang fasik Yang memberikan hujan Para orang benar Para orang fasik Artinya apa? Setiap Anda dan saya Terima anugerah yang sama 24 jam 7 hari seminggu Kita diberikan kesempatan Untuk kita bersyukur Dengan Nafas ini loh Nafas tidak membayar Gratis Dulu zaman Corona Orang di isolasi Itu tabungnya Oksigen yang membayarnya mahal Bayangin tidak? Kita gratis loh Tiap hari ini Artinya apa? Yuk kembali ke alam Yuk mulai sediakan Waktumu dan waktuku Kita lebih banyak Menyediakan waktu Untuk apa? Berkontemplasi Kita pengen retret pribadi Kita cari dia Kita duduk diam Kita dengarkan Suaranya Panggilan lembutnya Kita mengenal dia Lebih lagi Kita baca Alkitab Kita buka Kitab Injil Matius Markus Lukas Johannes Tapi benar-benar Kita resapi itu Jadi hidup Jadi nyata Dalam kehidupan kita So percayalah Daging yang mati itu Otomatis Kenapa? Karena hidupmu dan hidupku Diisi firman Diisi dapur Elohim Bukan lagi diisi oleh Hedonisme Oleh ketakutan Oleh kekhawatiran Oleh Paham-paham Isma lainnya Dari dunia ini Yang kita selama Inter brainstorming Karena kebanyakan Nonton media Kebanyakan main gadget Kebanyakan main sosmed Dimana kita mau dapatkan Pesannya Kalau kita gak pernah Mengajakan retreat pribadi Atau meninggalkan Aktivitas kita Ya itu dibayaratkan Seperti Yahesua Yang tiga hari Yesus Kristus tiga hari Dimakamkan Ya tiga hari Pada hari yang ketika bangkit Artinya apa? Ada rebirth Newborn Ada kelahiran lagi Ketika daging kita mati Ketika ego kita mati Kesadaran kita mati Kesadaran ilah ini Yang tumbuh di dalam kita Oleh iluminasi roh kudus Maka kan saya tutup Dengan satu ayat terakhir ini Dikatakan demikian Sudah Yeshua Hamas Ya Adonai berbicara demikian Lalu terangkatlah dia ke Samayim Ya Dia terangkat Duduk sebelah kanan Elohim Bapak Maka mereka pun Talmidimnya Murid-muridnya Petrus Yohanes Marcus Lukas Semuanya Memberitakan Injil Ke segala Penjuru Dan Adonai turut bekerja Meneguhkan Dabar Elohim Atau firman itu Dengan tanda-tanda Yang menyertainya Haleluya Jadi kalau daging kita Sudah mati Kita sudah menunggu Kita dipenuhi kuasa Dari tempat mati Apa kuasa itu? Ruah kodes Roh kudus sendiri Tuhan roh kudus Yang di dalam kita itu keluar Kenapa? Daging kita sudah mati Kemana pun kita pergi Kita jadi Injil Jadi kabar baik Kita bawa mujijat Bawa kesembuhan Bawa pemulihan Ya Rekonsiliasi Yang gegeran Jadi damai Yang patah hati Diberi semangat yang baru Yang kelaparan Terima kelimpahan Boleh makan Minum Kalau kita gak egois Kita mau berbagi pada sesama Gak akan pernah kurang Makin kita bagi Seperti prinsip Air terjun Yang bapak ibu denger suaranya Semakin dia mengalir Semakin terus Berkatnya bertambah Haleluya So Pesan dari pasca ini Dialah daging kita mati Kristus yang hidup Dalam dan dalam Terima kasih telah menonton